Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sekar Galuh Rakyatah Fitri Dari Prodi Pendidikan IPA FMIPA UMY Di sini saya akan membuat video Yang menganalisis gerak jatuh bebas Menggunakan tracker video analisis Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu Tentu menginstall aplikasi tracker Lalu kita klik aplikasi tracker ini dua kali Nah nanti akan muncul seperti ini halaman awalnya Kita klik yang paling kiri ini Open a video or tracker file in a new tab Kita klik kiri Kita pilih video yang akan kita analisis Lalu klik open Nah setelah video muncul Video saya itu merupakan video Gerak jatuh bebas Jadi gerakannya vertikal dari atas ke bawah Di sini posisinya belum sesuai dengan video Dengan keadaan yang kita inginkan ya Maka kita ubah Yaitu klik kanan Pilih filters Lalu new Lalu kita pilih yang rotate Kita pilih mana yang sesuai Yaitu min 90 derajat Di sini tergantung video kita masing-masing ya Kalau di video saya Posisi yang sesuai menggunakan min 90 derajat Lalu kita close Setelah itu kita pilih bagian mana yang akan kita analisis Pada video saya Saya akan menganalisis Pada Mulai jatuhnya benda Yaitu pada 39 30 Ya ini 39 Angka di sini menunjukkan 39 Itu Mulainya video Bagian video yang akan kita analisis Lalu Berakhir pada Benda Sudah jatuh sampai bawah Yaitu Nah 55 Coba kita play Setelah itu kita klik ini Yang seperti icon Foto atau video itu Kita klik Clip setting Start frame-nya sudah benar ya 39 Lalu end frame-nya 55 Di sini 55 Lalu kita klik OK Setelah itu kita klik kanannya So or create Calibration tool Kita klik bagian panah New Lalu kita pilih yang Calibration stick Setelah itu Kita Tekan Shift Pada keyboard kita Dan klik kiri Pada mouse kita Di posisi Bola Kemudian di posisi Bawah Posisi Paling bawah tembok ini Di sini Di sini masih 411,4 meter Kita ganti Menggunakan ukuran Yang kita pakai Sebenarnya Di sini saya memakai Ketinggian 1,5 meter Memang tampilannya Menjadi 1500 meter Lalu kita klik Kanannya Setelah itu kan muncul Garis ungu Seperti ini Kita pilih Bagian tengah-tengahnya Nah bagian tengah ini Kita geser Dan bagian tengahnya Kita letakkan Pada tengah bola Setelah itu Kita klik lagi Ini Agar Garis ungunya ini Hilang Jadi tidak mengganggu Kita dalam Menganalisis video ini Setelah itu Kita klik Kanannya Yaitu Create Kita klik Kita pilih Point mesh Setelah muncul Seperti ini Kita tekan Pada keyboard Kita tekan Ctrl dan Shift Kita letakkan Di tengah bola Lalu kita klik Kiri Kita lepas Ctrl Shiftnya Setelah itu kan muncul Auto Tracker ini Kita klik Search Nah setelah kita Klik search Muncul Seperti Lintasan Jatuhnya bola Seperti ini Dari atas Sampai bawah Lalu kita Close Nah disini Sudah ada Grafik Namun disini Grafiknya Grafik X Pada X ini Kita ganti Menjadi Y position Karena kita Grab jatuh bebas Yang kita Lihat dari Posisi Vertikalnya Kita pilih Y position Disini Grafiknya Sudah benar Yaitu Semakin lama Waktunya Maka Y nya Semakin kecil Atau Ketinggiannya Semakin kecil Setelah Setelah itu Kita klik Klik kiri Dua kali Maka akan Muncul Grafiknya Seperti ini Kita klik Analyze Statistiknya Kita jentang Curve Fitsnya Juga kita jentang Maka akan muncul Seperti ini Disini Disini ada tulisan Fit equation Y sama dengan A kali T Plus B Dimana Kalau di Persamaan Yang kita Kenal Itu kan Y sama dengan MX plus B Itu sama aja Sebenarnya Nah Jadi M nya Sesuai dengan A yang ada Disini Yaitu Gradien Disini Nilai A nya Yaitu 2,8 Karena Gradien Kan rumusnya Y per X Delta Y per Delta X Disini Y nya Itu Merupakan Jarak Yang ada Pada Video Tadi Jarak Dibagi Waktu Maka A Atau Gradien Yang ada Di grafik Ini Merupakan Kecepatan Pada Video Tadi Yaitu Sebesar 2,8 Meter Per Sekun Lalu Kita Minimize Y Ini Kita klik Kita ganti Pada VY Velocity Y Komponen Yaitu Kecepatan Tapi Dia Di Analisisnya Dari Keadaan Vertikal Karena Ini Gerak Jatuh Bebas Kita Klik Klik Kiri Dua Kali Lagi Setelah Itu Kita Buka Analisisnya Kan Muncul Seperti Ini Muncul Grafiknya Antara VY Dengan T Di Sini Ada Equation Lagi VY Sama Dengan A Kali T Plus B A A Atau Gradien Di Sini Berarti Kan VY Per T Atau Kecepatan Dibagi Waktu Dan Hasil Dari Percepatan Dibagi Waktu Itu Percepatan Maka Percepatan Yang terukur Pada Video Ini Yaitu 9,88 M Per Sekun Kuadrat Percepatan Pada Gerak Jatuh Bebas Kan Itu Berarti Percepatan Gravitasi Bumi Percepatan Gravitasi Bumi Yang kita Kenal Yang kita Taukan Sebesar 9,8 M Per Sekun Kuadrat Atau 10 M Per Sekun Kuadrat Nah Pada Analisis Ini Ditemukan Percepatan Sebesar 9,88 M Per Sekun Kuadrat Berarti Analisis Ini Sudah Benar Sudah Sesuai Dengan Percepatan Gravitasi Bumi Yang kita Tau Sebelumnya Grafiknya Juga Sudah Bagus Cuma Disini Ada Sedikit Sedikit Belokan Tapi Hasil Dari Besarnya Percepatan Yang kita Temukan Sudah Sesuai Dengan Teori Yang Ada Sekian Video Video Menggunakan Tracker Video Analisis Untuk Video Gerak Jatuh Bebas Yang Saya Buat Terima Kasih Tunggu 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 Tunggu